Pemirsa saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada sore ini. Kami telah terhubung dengan Bribda Jessica Renden dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang, Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat sore Bribda Jessica, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Baik, terima kasih David dan selamat sore pemirsa. Saya Bribda Jessica Renden, kembali menginformasikan kondisi arus lalu lintas sore hari ini dari Simpang, Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk kondisi arus lintas dari arah Mampang yang akan menuju ke Kuningan ataupun berbelok ke arah Gantot Subroto saat ini dalam kondisi relatif ramai lancar. Keramaian pada kawasan ini juga didominasi oleh kendaraan roda empat milik pribadi. Namun kami juga mengantisipasi terkadang terdapat bus Transjakarta yang memiliki kawasan ini ataupun angkutan umum dalam kota. Untuk itu kami mengimbau kepada para pengendara agar dapat mengkondisikan jarak aman kendaraan Anda. Beralih dari arah selanjutnya yaitu Gantot Subroto yang akan menuju ke Mampang, Cawang ataupun ke arah Kuningan juga dalam kondisi-kondisi ramai lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 meter per jamnya selepas antrian traffic light. Dan kepada pengendara roda dua kami mengimbau untuk dapat berhenti di belakang garis top pada saat antrian traffic light guna menghormati pejalan kaki yang akan menyeberang. Dikarenakan pada kawasan ini terdapat banyaknya aktivitas masyarakat, khususnya pejalan kaki. Dan untuk harus melintas dari arah Kuningan yang akan menuju ke Cawang dalam kondisi-kondisi ramai lancar. Keramaian juga didominasi oleh kendaraan roda empat dan memang untuk jalur Kuningan menuju ke arah Mampang pada kawasan ini sedang dialihkan melalui jalur underpass untuk mencegah terjadi penumpukan kendaraan. Selanjutnya dari arah Cawang menuju ke Mampang ataupun Gantot Subroto dan Kuningan juga dalam kondisi ramai mengalir dengan lancar. Kami mimbau kepada para pengendara untuk dapat mengkondisikan laju maksimal kendaraan Anda, mentaati perautoran lalu lintas dan marka jalan yang ada serta tidak menerobos antrian traffic light dikarenakan pada kawasan ini terdapat adanya pertumbuhan arus dengan kondisi arus lalu lintas yang sudah mulai ramai dan antisipasi terhadap kendaraan yang keluar masuk area pertokoan. Dan dalam mengedukasi masyarakat guna meningkatkan disiplin berlalu lintas menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas Korlantas Polri menggelar operasi keselamatan seretak di seluruh Indonesia dari tanggal 4 Maret hingga 17 Maret 2024 mendatang. Dan pemirsa bagi Anda yang ingin mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 juga SMS center kami di 91119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertip salam, presisi dan kembali ke studio. Terima kasih, Bribda Jessica atas laporannya dari kawasan Simpang, Gunungan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Terima kasih telah menonton!